KAPTEN AMERICA Pertama kali muncul pada 1941 ini adalah seorang pahlawan super yang sangat manusiawi. Jiwa patriotnya membuat sosok KAPTEN AMERICA menjadi tokoh karismatik. Terpilih untuk pemerankan tokoh pahlawan super kebanggaan Amerika ini seharusnya membuat bangga Chris Evans. Namun faktanya ia justru sempat menolak tawaran ini. Tiga kali tawaran tersebut menghampirinya. Namun ia baru bisa dengan mantap mengambil tawaran tersebut setelah Marvel mengejukan tawaran ini untuk keempat kalinya. Mungkin Anda belum tahu jika Steve Rogers yang KAPTEN AMERICA dulunya adalah seorang pria bertubuh kurus dan pandek dengan riwayat kesehatan yang buruk. Hingga akhirnya Dr. Erskine yang melihat kebaikan hati Steve Rogers membantunya dengan teknologi terbaru dengan memanipulasi gen dan ototnya menjadikannya manusia unggul. Tubuh tinggi dan badan berotot inilah syarat yang harus dipenuhi oleh Chris Evans agar bisa menjadi tokoh Kapten Amerika yang sempurna. Untuk memenuhi kriteria tersebut, ia harus menaikkan berat badannya dari 77 kg menjadi 82 kg tanpa menambah lemak. Lama tiga bulan, Chris harus berlatih beberapa jam dalam sehari. Faktanya kegiatan yang melelahkan ini hampir membuatnya frustasi. Oleh pelatihnya, Chris hanya diizinkan mengkonsumsi makanan berprotein, tidak ada ayam, pizza, atau burger selama tiga bulan. Pengorbanan ini membuahkan hasil dalam waktu yang ditentukan. Chris berhasil membentuk tubuhnya sesuai dengan keinginan sutradara. Untuk mewujudkan keadaan yang sesungguhnya, pembuat film Kapten Amerika mengambil lokasi syuting di Cleveland, salah satu kota kecil di Ohio, Amerika Serikat. Penduduk Cleveland pun menyambut baik keputusan ini. Demi kelanjaran syuting, beberapa jalangan di Cleveland ditutup secara bertahap selama dua minggu. Rupanya dampas dari penutupan jalan Cleveland sangat disyukuri penduduk sekitar. Ini artinya mereka bisa melihat langsung aktor dan aktris tingkat dunia berakting di kotanya. Keteliling lokasi syuting menjadi tempat berkumpul masyarakat Cleveland, bahkan beberapa orang dari luar kota mengeja datang ke sini. Momen langkah ini dimanfaatkan oleh pebisnis lokal dengan menjual pernak-pernik yang berhubungan dengan karten Amerika, dan menjajakan berbagai jenis makanan cepat saji, es krim, dan jajanan lain untuk menemani masyarakat yang sedang menonton. Layaknya pelawan super lain, Kapten Amerika juga memiliki sebuah senjata khas. Namun tak banyak yang mengira senjatanya ini hanyalah sebuah pelindung bagi Kapten Amerika. Makanya, tameng atau perisai bulat berbahan logam tebal ini ternyata memiliki kekuatan yang mampu menyerap energi lawannya. Ini menguntungkan Kapten Amerika untuk melakukan serangan balik pada musuhnya. Tameng bergambar bendera Amerika ini diciptakan oleh ilmuwan bernama Dr. Maharandu Klee. Ia berhasil menemukan konsur vibranium setelah meneliti dan mengembangkan logam yang terdapat dalam tulang Wolverine. Logam vibranium adalah logam fiksi yang terkuat di bumi, bahkan diceritakan mengalahkan kekuatan dari titanium. Dengan logam ini, tameng yang dipakai Kapten Amerika tidak dapat terotak ataupun pecah. Kapten Amerika pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan komit superhero bernama Marvel Comics. Ketika itu, Joe Simmons, sang penulis cerita, ingin menamakan sofa barunya itu dengan nama Super American. Namun, ide ini mendapat kritik dari teman dekatnya. Dan nama Kapten Amerika pun dipilih, lantaran belum ada superhero dengan nama depan Kapten. Komik pertama Kapten Amerika menceritakan tentang tentara Amerika pada masa perang dunia ke-2 melawan kekejaman Nazi di Jerman. Komik ini dirilis pada Maret 1941. Faktanya, komik ini berhasil terjual 1 juta eksemplar hanya dalam waktu 1 bulan. Hmm, luar biasa bukan? Pemirsa, itulah faktor-faktor tentang film Kapten Amerika, The Winter Soldier. Ingin nonton filmnya atau film-film box office favorit kamu lainnya di 21? Sekarang jadi lebih mudah. Gunakan saja kartu Indihome Ubi Mania. Indihome, digital home experience. Terlengkap, terhemat. Sub indo by broth3rmax